Direktur utama PT Pertamina Persero, Nike Widiawati secara resmi telah dicopot dari jabatannya dan digantikan Simon Aloisiyus Mantiri. Komisaris utama Pertamina juga mengalami pergantian yang saat ini di jabat Muhammad Iryawan atau yang biasa di Sapa Iwan Bule. Dapat umum pemegang saham PT Pertamina Persero di Kementerian BUMN Senin pagi, sepakat melakukan perombakan komisaris dan direksi PT Pertamina Persero. Berdasar hasil rapat tersebut, PT Pertamina Persero telah resmi memberhentikan Nike Widiawati dari kursi jabatan Direktur Utama Pertamina dan digantikan Simon Aloisiyus Mantiri. Selain itu, Pertamina juga memberhentikan Komisaris Utama Pertamina Ahmad Fikri Asgaf digantikan oleh Muhammad Iryawan. Ya, jadi hari ini RUPS PT Pertamina Persero telah melaksanakan pergantian susunan Dewan Komisaris dan juga Dewan Direksi PT Pertamina Persero Senin 4 November 2024 tadi pagi di Kementerian BUMN. Dari hasil RUPS tersebut diputuskan bahwa susunan Dewan Komisaris dan juga Dewan Direksi PT Pertamina Persero mengalami perubahan. Pemegang saham juga memberikan arahan kepada jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Pertamina yang baru untuk melanjutkan kinerja Pertamina yang telah baik, utamanya dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi di masa depan. Tim Liputan AI News melaporkan.